Wisata Pantai di Pintu Kota, Sepi Pengunjung Pantai Pintu Kota salah satu destinasi wisata yang terletak di Semenanjung Nusaniwe, Kota Ambon, kejembatan Nusaniwe dulunya ramai dikunjungi. Pintu kota bahkan menjadi ikon kota Ambon sebelum ada jembatan merah putih. Saat ini kondisi Pintu Kota berbalik 180 derajat, tak terawat bahkan sepi pengunjung. Pantauan DMS Media Group di lokasi tersebut, pengunjung yang datang di tempat ini hanya sekedar untuk berfoto dan menikmati suasana deburan ombak pantai beberapa saat kemudian meninggalkan lokasi tersebut. Tidak seperti pantai lain di kota Ambon, pengunjung akan menikmati suasana pantai hingga menjelang sore. Tetapi yang terjadi di lokasi wisata Pintu Kota justru sebaliknya. Jika di Pantai Natsepa maupun Pantai Liang, pengunjung bisa menikmati permainan air ataupun mandi, bahkan mencicipi panganan seperti rujak, menikmati segarnya es maupun kelapa muda karena banyak yang menjual. Sebaliknya di Pintu Kota, terutama di kawasan pantai itu hanya kurang dari 4 beragang. Sejumlah objek wisata di Pantai Kota Ambon seperti Nama Latu, Pintu Kota, dan Sante Beach di Desa Lathalat sepi pengunjung. Padahal warga tengah menikmati libur panjang dalam rangka Idul Fitri 14-39 Hijriah. Pantauan di tiga lokasi pantai tersebut menunjukkan tidak terjadi lonjakan pengunjung sejak pagi hingga menjelang petang. Para pengunjung yang masuk lokasi Pintu Kota misalnya harus membayar kacis Rp2.000 per orang, sedangkan sepeda motor Rp5.000 dan mobil Rp10.000. Kunjungan wisatawan ke pantai-pantai itu tak bisa dipastikan. Jika dilihat, memang di lokasi wisata itu sangat menarik selain udara sejuk dan pantainya yang bagus untuk berenang. Sayangnya banyak fasilitas pendukung sudah rusak, belum lagi akses kendaraan umum ke lokasi Pintu Kota sangat kurang.